Kalau kita belajar Zuhud bukan begitu Pak, dompet dibuka enggak usah dilihat, diambil langsung dimasukkan, ketemu orang ewu ya orang ewu ya, jadi ketemu satu sewu ya satu sewu begitu, kebetulan dompet ini di sini orang ewu ya Ustadz saya sudah praktekan begitu itu, buka dompet ambil, enggak pakai salya tak masukkan bapapun, iya dua itu dompet orang ewu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua adalah wajah hadhaufid dunia, kalau Allah itu menginginkan menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk Zuhud terhadap dunia, sering saya sampaikan masalah Zuhud, Zuhud itu enggak berpaling dari dunia, Zuhud itu enggak usah kerja, nah ini kesalahan kita dalam memaknai Zuhud, dunia itu apa sih, yang dimaksud dunia itu adalah kelebihan dari kebutuhan, itu dunia, umpamane, sering saya sampaikan, yang saya kenal mas Fauzi, mas Fauzi itu kerja, satu bulan gajinya itu 100 juta, setelah 100 juta ini dipakai makan 50 juta, sekolah, lalu kepentingan-kepentingan lainnya, satu bulan habis 99 setengah juta, jadi sebulan itu x 500 hew, ini setelah dikurangi kebutuhan, nah yang 500 ribu inilah yang namanya dunia, nah ini gaji eman-eman mbak, ini kelebihan dari kebutuhan, nah kalau sih emang-eman, masih dipakai lagi, masih dipakai lagi, ini namanya didak Zuhud, jadi kalau 500, ada panitia pembangunan musola, ya ini Ustadz, mas Fauzi ini nyumbang, oke yang 500, cukup orang 100, kasihkan sana, ya jadi begitu, ini Zuhud, ya Zuhud itu bukan berarti melarat, bukan berarti, boleh jadi begitu, tapi tidak, tidak harus begitu, oleh karena itu, kalau kita itu bisa Zuhud terhadap dunia, maka kita akan dijadikan Allah menjadi orang yang baik, pernah saya sampaikan, ya Rasulullah SAW itu di jalan, pernah ketemu anak kambing atau cempe mati, ya lalu anak kambing ini dicengkewing, inilah bangkeh, inilah dunia, ya jadi yang namanya dunia, itu sama dengan bangkeh, ya itu sama dengan bangkeh, ya oleh karena itu, yang senang bangkeh itu, apa saja Pak? biasa kan jenggong gitu ya, huk 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 huk, gitu ya, nah, yang biasa nih, ini ada bagian warisan, ini apa ya, itu ada yang kambingin oleh Akeh, itu biasanya yang ada huk 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 huk, ya sama, omongannya begitu, nggak halus, jadi, wong singh, seneng dunia, ngapun dan yop doai ambik huk 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 yaa THERE 212-212 ம perfect oramus noch Allah Ya Rasulullah Separuh Pak Umar Jari Umar Ini aku bisa ngalahnya Abu Bakar Biar saya tidak tahu bisa ngalahnya Separuh harta benda saya Eh Abu Bakar Urunan Rasulullah Setoyo Harta benda saya Semua harta benda Dikeluarkan dari Umar Kalah mana Nuh Abu Bakar Kok dikeluarkan semuanya Kok tidak dibagi Dengan engkau Rasulullah Masa dunia kan bangke Masa bangke Kita dibagi-bagi Kek no kabe bangke Itu Abu Bakar Ya Jadi ngapun Benjeng nih Panitia Masjid Kau hati Jaluk Apa Sumbangan Paling tidak Sama ini Koyok saya Tidak Umar Ini iso koyok Abu Bakar Pinten Mas Fauji Nyenang tulis Kabeh Kabeh Paling tidak Kita bisa Zut Jadi Dunia Atau kelebihan Yang kita miliki Dari kebutuhan Jangan Pelit-pelit Harta benda Itu Kita Letakkan Di saku Atau Di tangan Jangan Di hati Maksudnya Apa Ini Tangan Gampang Maksudnya Pak Ini Itu hati Eman Itu Teman Eman Teman Saya Masih Belum pernah Melihat Seseorang Kalau Di dompetnya Itu Ada 100 ribu 500 ribu Ada 10 ribu Kok Saya Jika Satu Sewu Belum pernah Melihat Pak Saya Jika Pira Pak Saya Anak Kecil Itu 10 ribu Maksudnya Tidak Pada 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 Tidak Pada Pada Kalau Kita Belajar Zuhud Bukan Begitu Dompet Dibuka Tidak Tidak Dilihat Diambil Langsung Dimasukkan Ketemu Rauh 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 Jadi Ketemu Satu Sewu Satu Sewu Melibu Plum Begitu Tidak Artinya Jidelok Kebetulan Dompet Ini Isi Rauh 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 Ustadz Saya Sudah Paktikan Begitu Buka Dompet Ambil Tidak Pakai Salia Masukkan Bapapun Dulu Dompet Rauh 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 KB Di Singjik Pilih Gana Singjik Pilih Kau Umpamane Atusan Teluk Rauh Sisi Ya Jidelok Pak Ya Gagok Ketemu Atusan Ewu Ya Jadi Masih Belum Sering Kita Lihat Bahkan Tidak Pernah Kita Lihat Kalau Ada Yang Apa Sodako Itu Dipilihkan Yang Besar Terhadap Dunia Belum Bisa Ya Jadi Masih Eman Masih Eman Ya Bapak Ngaku Bapak 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 Cuma Kita Monggo Ayo Belajar Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Dari Allah S.W.T Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Anak Soleh Soleha Taat Kepada Allah Patuh Dan Nurud Kepada Kedua Orang Tua Ya Mengasih Keturunan Mudah-mudahan Allah Berikan Keturunan Yang Soleh Soleha Ya Mengasih Jodoh Mudah-mudahan Berikan Jodoh Yang Soleh Soleha Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Hande Tolan Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Allahumma Assalamualaikum Sayyidina Muhammad